Saran saya, ini saran saya, ketika Anda mau jual reseller dalam bentuk apapun boleh-boleh saja. Tapi pastikan yang Anda jual itu berkualitas. Kenapa? Misalnya Anda jadi reseller, resellernya brand tertentu. Mungkin ketika brand yang Anda jual, kosmetik, jilbab, apalagi ya, frozen food, nggak terkenal-terkenal banget, tapi mungkin teman Anda mau beli, satu grup di WA mau beli karena personal brand Anda. Belum percaya sama produk yang dia beli, konsumen, tapi konsumen tersebut percaya kepada karena Anda yang jual, karena Anda sudah dikenal sama teman Anda, satu grup di WhatsApp, teman satu komunitas. Sehingga teman-teman ini yang melakukan pakai reseller, ini sekedar saran. Kalau Anda ingat di sini, nama Anda, nama brand Anda ketika Anda dipercaya oleh teman, ketika Anda dipercaya oleh grup, di sebuah grup, itu kan aset. Itu aset, itu aset berharga. Dan itu Anda bisa gunakan untuk terjadinya sales. Anda jual apapun pasti dibeli kalau Anda dipercaya. Ketika dibeli terjadilah experience. Saran saya, ini saran saya, ketika Anda mau jual reseller dalam bentuk apapun, boleh-boleh saja. Tapi pastikan yang Anda jual itu berkualitas. Kenapa? Karena kalau tidak berkualitas, experience-nya jelek, itu yang dapat jelek bukan hanya produk itu, tapi termasuk yang jual dapat. Kenapa? Karena Anda menjanjikan ini enak. Kan gitu kan? Sehingga penjual plus produknya sama produk brandnya sama-sama kena. Jadi karena Anda pada saat menjual, melakukan proses kayak personal garanti. Ini jaminan saya bahwa produk ini enak. Jadi ini teman-teman yang reseller harus berhati-hati. Karena nanti ketika Anda jual sesuatu, teman Anda mulai berhati-hati ketika membeli. Ini beneran enak nggak ya? Jangan-jangan kayak kemarin. Jadi nama brand Anda adalah aset, tolong please lindungi itu. Oke. Terima kasih.